Intro Welcome back to my channel SindutTV So, jadi hari ini aku akan membahas Beauty hack dan Life hack buat kalian Pada remaja yang masih sekolah dan perlu banget Beauty hack ini Dan ini berdasarkan self experience Aku selama di sekolah, gimana aku survive Untuk tampil lebih fresh Ke sekolah Ini dia videonya, semoga kalian suka Dan jangan lupa kalau misalnya kalian suka Don't forget to like and subscribe To my channel, oke? Let's jump to the video Video kali ini Aku bakal menunjukin sama kalian Tentang gimana make up tips Tapi fresh But not too much Kadang sampai temen gak notice Tapi pasti tetep notice sih sebenernya Terus Ini beberapa beauty hack Yang bisa kalian pake di sekolah Menurut aku Yang personalnya aku pake sendiri So, yeah Let's jump right in To the make up first Oke? Biasanya setelah aku habis mandi pagi Baru bangun gitu Aku biasanya pake toner Toner aku dari Eva Mulia Ini sebenernya Menurut aku harus sih Soalnya kalau misalnya aku gak pake ini Muka aku jadi brutusan Soalnya aku gak bisa lepas Next, kalau misalkan Kalian gak ada essence Juga gak apa-apa Disini aku pake essence dari Piton Yechin Ini essence-nya menurut aku bagus sih Dia bisa mencerahkan kulit gitu Jadi sebenernya dulu aku Kusam Dan aku gak suka kulit aku kusam Jadi aku beli ini Buat mencerahkan kulit aku Dan ini terbukti lah guys Meskipun ya Tangan aku masih lebih putih dari muka aku Tapi seenggaknya Dia bener-bener mencerahkan muka aku Sangat membantu sekali Next, setelah pake essence Biasanya aku pake Moisturizer Ini dari Natural Republic Next, biasanya aku pake sunscreen Sunscreen aku dari Emina Kenapa aku pake ini? Karena satu Harganya Harga pelajar Menurut aku dia beneran work sih Buat melindungi muka aku Jadi muka aku gak kusam-kusam banget Kalau dulu kan zaman SMP Aku gak ngerti Kayak sunblock Menurut aku sunblock itu gak penting gitu Jadi ya Aku gak pake Makanya dekil Dia gak suka dari produk ini Dia bisa kayak memberi kesan Shiny Di muka aku Aku kurang suka kalau shiny-shiny ke sekolah Karena menurut aku itu Kalau tuh aku maunya matte Karena kulit aku tuh kayak kombinasi Kombinasi normal sama oily gitu Di pizone Jadi aku gak suka Tapi aku kasih tau skincare aku Karena itu menurut Aku skincare itu Kesehatan kulit kita tuh lebih penting Daripada makeupnya Kalau kalian inget tuh Kalian harus pake moisturizer itu harus Sunscreen ini Pokoknya kalau remaja tuh Dua ini Sebenarnya udah cukup gitu loh Ini penting banget menurut aku Cuman ya Aku agak ribet anaknya Hahaha Lembapin bibir aku dulu Biar gak kering Kalian bisa lihat sendiri Ini agak krek Para bagasi Oke lembapin bibir aku Pake vaseline Focus men Oke Aku sebenarnya gak pernah sih Pake BB cream gitu Karena menurut aku itu berat Untuk hanya ke sekolah Apalagi di sekolah Aku ada guru killer Oke Jadi kalau ketahuan Bisa mampus gue Oke Aku punya dua tipe makeup Satu yang bener-bener Kalau aku bener-bener males Pake makeup Cuma kayak biar gak oily aja Aku pake bedak dari Pigeon Baby Powder Jadi bedaknya gini aja Gitu Terus aku cuma pake Sponge dari ininya Cuma kayak Terus kayak gini Langsung letaknya balik gitu Terus kayak pelan-pelan Gini-gini Sedikit lebih putih ya guys Kalau gini Terus kalau aku pengen Tapi gue mau Lebih cantik lah Dari biasanya gitu lah ya Aku biasanya Pake twey cake Kenapa aku pake twey cake Karena Kalau bedak yang biasa itu Kurang ngecover Darseko aku kan agak parah ya Jadi disini aku pake Bedak twey cake Dari Emina Ini yang City shakes CC cake Ini yang A shade Butterscotch Aku pake sponge dari Bedaknya langsung Disini aku gak basen Sponge-nya sama sekali Terus pake di Dark circle aja Ini aku udah pake skincare Biar lebih cepet aja gitu videonya Oke Aku seberusaha kayak bentuk segitiga gitu loh guys Kayak buat ngehighlight gitu Terus aku pake juga ke mata Biar kayak matanya kok gelap Under eyes-nya terang gitu kan Lucu gitu ya Dan bedanya Budi fresh kemana-mana kan Gila Setelah begini Karena aku ngerasa hidung aku kok gelap Banyak banget temen aku yang bilang hidung aku tuh gelap Makanya biasanya kalo misalnya lagi dandun begini aku gak pernah tinggal hidung aku Karena Aneh jadinya Terus setelah itu aku juga pake di chin aku Biar ngehighlightnya gak setengah-setengah Terus di jidat Tapi bisa pake di leher kalian Tapi pakenya sedang-sedang aja ya guys Jadi aku dulu pernah Pake bedak two-way cake Kayak gini aku pake di leher Terus pulang sekolah itu tuh selalu berbekas di kerah Aku Jadi warning ya guys Kalo misalnya kayak gini lebih baik Pakenya sedikit aja Biar gak terlalu berbekas disini Kasian emak yang nyuci juga Kalo emak kalian nyuci Tapi kalo misalnya kalian cici sendiri Ya DL aja Bagi kalian yang pengen alisnya sedikit lebih rapi Kalian bisa pake leher ini Leher pertama Aku ada semacam Spoolie brush Disin aja di alis kalian Pelan-pelan aja Leher yang kedua Itu kalian pake Vaseline-nya Kalian bisa langsung taro di brushnya Di alisnya langsung Kalo aku bisa suka di alisnya Kalian brush lagi Dan ini bakal nge-hold in place gitu loh Bul matanya lebih kelata Lebih lentik sedikit Kalian bisa pake cari ini Yaitu satu Kalian jepit bulu mata kalian Terus kalian pake Vaseline lagi ini Sama brush yang tadi Ini kepalanya lepas Jadi aku kesel Lepas mulu Ya nanti aku perbaiki ya guys Terus kalian kayak Deep into the vaseline Di bulu mata kalian aja Kalo turk ini Gak gitu ngefek Di bulu mata yang Pendek-pendek ya Kayak aku Maaf banget Ini gak work di kalian Tapi bagi kalian Yang punya Bulu mata yang Lebih panjang Kayak cici aku Dia punya bulu mata yang sangat panjang Dan indah Aku sirik Yes Aku sirik Cuma yaudahlah ya Ini juga membantu Bulu mata kalian Tumbuh lebih panjang lagi Dan lebih subur Pengen banget kan Bibir kita Kayak semacam Lebih sehat Dan lebih cerah Alami pink merona gitu Cuman Aku cuma kasih track ini aja Mungkin ini gak akan Work ke semua orang But some people Work Like me Misalkan Kalian pengen bibir kalian Lebih cerah Dan lebih merona Kalian bisa Setiap kalian mandi Kalian scrub bibir kalian Pake sikat gigi Atau pake lip scrub Yang bisa dibuat dari gula Cuman aku gak pake lip scrub Yang dari gula Karena itu kebanyakan Pake madu ya Dan aku gak makan madu Sama sekali Jadi Aku gak pake itu Sikat gigi aku Kayak aku Kayak Cempulungannya Kayak basahin doang Terus aku kayak Sikat bibir aku aja Ingat Jangan terlalu kasar Nanti bibirnya luka Dan setelah itu Kalian bisa pake lip balm Biar bibirnya Lebih ke moisture Dan lebih terlindungi aja Beberapa hari Itu udah pasti banget Rambutnya lepek Ini Salah satu life hacks Dari aku Lihat betapa garingnya Rambut gua Oh freezing banget Ya Allah Pertama Kalian bisa pake dry shampoo Aku juga ada dry shampoo Tapi aku buat sendiri Ini dry Ini dia dry shampoo Aku kayak racik-racik Terus masukin Botol kopo-kopo ini Itu cara kesatu Kalau misalnya Untuk kayak ke seluruh kepala gitu Cuman Saran aku Jangan sering-saringnya Pake trek ini Karena nanti Rambutnya Jadi apa ya Kayak banyak ketambi gitu loh Jangan pake kebanyakan Tapi pakenya pas aja Jangan juga ketikitan Nanti Malah gak ngefek Tips yang kedua adalah Kalian bisa aja Kayak Sisain poni kalian Terus Ikat rambut kalian ke belakang Ini aku gak salah aja ikatnya ya Kayak puter-puters Terus aku kasih judai aja Cepit Ini sisa poni kan Kalian Kalian bisa Keramas di poni aja Kamu akan Terselamatkan dari Poni yang lepek Karena hairstyle kayak gitu tuh Hairstyle yang paling aman Buat cewek lagi Lepek rambutnya Karena gak gitu ketahuan Oh iya Komen di bawah Kalau misalkan kalian mau Aku Buat DIY Joye shampoo ini Oke Kan tadi aku pake lip balmnya Terus aku ambil tisu sedikit Tinggal lep aja Sisa lip balmnya Saran terbaik Yaitu Satu Kalian bisa pake lip tint Tapi lip tintnya Yang pasti Jangan merah Please Please Like please Jangan merah oke Dan jangan terlalu pink Yang neon Oke Cari-cari warna-warna cewek aja Kayak misal peach Orange Atau pink Atau nude coklat Itu bagus tuh nude coklat Bagi kalian yang punya kulit Exotis Itu bagus banget loh Buat kalian Tapi Karena misalnya hari-hari Biasanya aku cuma pake Thin balm Ini dari bleach full Yang Something good for your lips Ya gak salah bilang Merah banget ya guys Tapi ini sebenernya Warnanya gak semerah ini Aku sempet denger review ini Kalau misalkan Bagi kalian yang kulitnya Exotis Atau Dark Ini gak gitu keluar Nang-nangnya Mungkin itu karena Sebab yang tadi aku bilang Yang genetics itu Jadi bibirnya Gak gitu keluar Karena Emang gelap Dari sunburnya Sudah lah Aku kasih beauty hack Lipstick Yang lainnya Jadi kalian gak perlu Punya thin balm Sebenernya Ini dia Hack number one Yang buat lipstick Oke Jadi aku pake Lip balm dari Lip Eyes Yang treatment Gel Dia ada kasih Cool cool mint Rasanya Setel aku pake Lipstick Disini aku pake Lipstick Ini lipstick Dari Wardah Shade yang 05 Peach Udah pake Gini Terus dia Yang kedua Aku pengen disini Rekomendasiin lip tint Lip tint dari A2000 Dear Darling Ini shade Caranya udah keluarin Dari produknya Terus kalian bikin 3 titik Di atas Di bawah sini Terus di Press together Bagi kalian yang Berkulit eksotis Rekomendasi lipstick Di Purbasari Yang ini loh guys Sesempat viral itu Ini yang shade EC86 Yang namanya Topaz Ini caranya sama Kayak tadi Pake lip balmnya dulu Lip balm yang hijau ini Dari lip eyes Masuknya Setelah itu Kalian pake Lipstick ini Di inner corner Ember tissue Di Hmm Gitu Yang kulitnya berminyak Kalian bisa bawa Blowing paper Kalian bisa ganti Blowing paper kalian Dengan Tadaa Kalau kalian pengen Cari tau DIY Blowing paper Nanti aku linkin video itu Di description box Yang kedua Ini buat kulit berminyak Hmm Makeupnya luntur nih Gimana ya Kalian bisa bawa Tue cake Atau baby powder Kayak Nggak ada Blowing paper Tapi bisa pake Belak ini Buat kayak Yang kulitnya Kering Kalian tinggal Beli satu produk aja Yaitu Pixie Facial Mist Mungkin muka kalian Ngerasa Habis uci muka Dan seger gitu loh Kalian berasa Kering banget Kayak butuh Sesuatu yang refreshing Kalian bisa banget Pake ini Dan dia akan Memberi kesan Dewy Semacam Hydrating Dan beri kesan Healthy Glowing skin Itu aja beauty hack Dari aku Mudah-mudahan ini Bermanfaat buat kalian semua Dan mudah-mudahan Ini juga sesuai dengan Budget kalian Thank you guys so much For watching And don't forget To like, comment And subscribe And see you On my next video Bye